Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di praktikum kita yang keempat. Kali ini saya akan mempengaruhkan tentang konsep inheritance dan polimorfisme. Suara saya masih beneran. Yang pertama, kita masuk ke kursi kita yang kemarin. Yaitu yang di sini. Kita bikin kelas baru. Ketik baru, maksud saya. Kita kasih saja namanya adalah perhitungan gaji. Hitung gaji. Kita kasih nama hitung gaji. Jadi, selesai. Ada di sini. Sekarang di hitung gaji ini kita bikin kelas baru. Ambil kata kelasnya itu kasih saja nama. Tosin. Tosin ini akan kita jadikan sebagai perempuan kelas. Ini sudah ada dosin di sini. Sebelumnya akan saya utarakan dulu. Sebenarnya kita ini mau ngapain. Kita mau bikin program untuk menghitung gaji. Nah, di sini di berbagai universitas itu, dosen itu dibagi menjadi tiga. Yaitu adalah dosen tidak tetap, dosen tetap bersama dosen dekanan. Nah, dosen tidak tetap, dia dapatnya adalah dapat upaya SKS sama upah transport. Sedangkan gaji pokok sama penjangan dia nggak punya. Sedangkan kalau dia dosen tetap, dia dapat upaya SKS, dapat upaya transport, dan juga dapat gaji pokok sebagai dosen di universitas tersebut. Nah, beda halnya kalau misalnya seseorang itu menjadi seorang dekan. Nah, kalau dia seorang menjadi dekan, maka dia bisa mendapat upaya SKS, dapat upaya transport sama dapat gaji pokok sama dapat penjangan. Nah, di sini kita akan buat dosen di sini sebagai orang tua, lalu dosen tetap sama dekanan itu akan menjadi anak atau turunan dari dosen tidak tetap. Sehingga dekanan sama dosen tetap itu memawarisi atribut dari dosen tidak tetap, yaitu upaya SKS sama upah transport. Nah, sekarang kita bikin dulu yang dosen tidak tetapnya. Nah, kita bikin dulu. Kita kembali lagi ke netbin. Oke, kita kembali ke netbinnya. Nah, seperti tadi bahwa si dosen tidak tetap tadi, dia punya dua, dia baru dapat dua gaji yaitu SKS sama gaji. Nah, kita bikin dulu atributnya. Kita bikin dulu atributnya. Oke, kita bikin dulu disini atributnya. dosen tidak tetap kan hanya menerima upaya SKS transport sama total upah. Nah, ini kita bikin dulu atributnya. Dia hanya punya 3 atribut begini. Nah, berikutnya misalnya setelah itu kita bikin konstruktornya. Ada D. Nah, ini konstruktornya. Jadi ada konstruktor atributnya, dosen, parameter-nya A, B, J. Jadi kalau misalnya ada orang yang memasukkan parameter-nya di sini, maka dia akan langsung masuk ke dalam upah transport sama peta upah. Sesuai dengan yang dimasukkan oleh programmer di sini. Kalau ini nilai atributnya dimasukkan oleh programmer. Beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan nilai atributnya dimasukkan oleh user. Nah, sekarang ini kita coba atributnya dimasukkan oleh programmer lewat parameter per 1. Lalu nilai dari upah SKS transport sama total upah itu akan masuk ke sini. Nah, berikutnya setelah itu kita akan bikin metode untuk menghitung gaji. Kita bikin metode. Nama metode-nya itu adalah integer hitung gaji seperti ini. Nama metode-nya. Nah, rumusnya apa kalau hitung gaji itu? Kalau rumusnya hitung gajinya si dosen itu, itu dari upah SKS-nya dikali sama berapa kali dia itu mengajar. Lalu ada transport, berapa hari dia itu transportnya berapa hari mengajar, dikali sama upah transportnya. Nah, nanti di total. Nah, nanti untuk memasukkan berapa hari dia mengajar, sama berapa hari dia itu mengajar, sama berapa hari SKS yang dia ajar, maka dimasukkan oleh user lewat ini. Kalau yang ini dimasukkan oleh programmer, yang ini dimasukkan oleh user. Sehingga nanti dikalikan berapa SKS yang dia ajar, dia dapat ubah SKS-nya, berapa hari dia mengajar, dia dapat upah transportnya. Itu hanya, itu adalah untuk dosen yang dosen tetap. Oke, ini baru kita bikin orang tuanya. Oke, kita bikin dulu sekarang main programnya, untuk menghitung-hitung gaji dari dosen ini. Oke, kita bikin dulu di sini. Kita bikin lagi, namanya itu adalah perhitungan gaji. Kita kasih nama dia dengan perhitungan gaji. Oke, kita finish di sini, perhitungan gaji. Oke, baik ya. Di sini udah perhitungan gaji. Nah, kita buat dulu. Nah, di sini baru kita cetak berdasarkan dosen Java-nya. Nah, kita cetak di sini. Kan di sini kita udah bikin citakan atau konstruktor namanya adalah dosen Java-nya. Nah, kita buat sekarang dari kelas dosen ini kita bikin objeknya. Misalnya dosennya itu adalah dosen, kita kasih nama, nama objeknya adalah dosen A. Ini adalah konstruktornya. Ini adalah dosen nama objeknya. Misalnya kita buat di sini. Sama dengan dosen. Sama dengan dosen. Oh, ini dosen ya. New dosen. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, di dosen itu. Dia kan punya upah SKS, transport sama terupah. Nah, kita masukin sekarang. Misal di sini, kalau ingin dia itu upah SKS-nya itu dia dapatnya 50 ribu sebulan. 50 ribu per SKS, lalu jumlah harinya di sini kan dia masukinnya adalah transport. Nah, transportnya itu misalnya adalah dia dapatnya 100 ribu per hari. Ini enaknya 75 ribu. Yang ininya 50 ribu per hari, transportnya dia. Nah, lalu di sini kan juga ada total upah. Nah, misalnya di total upahnya itu kita kasih dia dengan 0. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita gunakan scanner input dan lain-lain untuk inputan. Kita masukin di sini. Scanner input dan jangan lupa di situ untuk memasukkan. Oh, tidak ada. Bentar ya. Oke, kita perlu nih. Scanner input-nya belum ada. Kita input dulu. Kita input dulu. Kita input-nya di sini. Oke, kita testin sebentar nih. Oke, suksesful. Nah, sekarang kita akan menemukan perhitungan kaji di sini. Nah, ini misalnya masukkan total SKS ajar dosen dalam sebulan. Nah, itu kan dia akan dimasukkan ke variable X. Lalu masukkan total hari ajar dosen dalam sebulan. Dia akan dimasukkan ke dalam variable. Variable-nya adalah variable Y. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini. Kita langsung sekarang kita panggil metode total gaji dari dosen. Jadi misalnya kita kan sudah mencetak objek namanya dosen A. Nah, kita coba sekarang kita panggil dosen A. Nah, misalnya kita masukkan apa yang ada di dosen ini. Yaitu integer hitung gaji ya. Kita masukkan sekarang integer hitung gaji. Ini misalnya kita masukkan aja di sini di dosen di hitung gaji itu. Nah, kalau sudah seperti itu. Hitung gaji ya. Kita masukkan lagi sekarang yang di sini. Nah, ini kan berarti dosen A total upah ya. Setelah dia masukkan hitung gaji di sini, dia akan menghitung total upah. Nah, jadi dia kalau misalnya orang masukin jumlah SKS, masukin total hari. Kalau SKS dia akan dikali oleh 7.000-7.000-7.000-5.000. Kalau harinya dia akan dikali oleh 50.000. Dari mana? Dari sini. Nah, ini kan keterangannya. Lupa SKS, transport sama telah lupa ya. Nah, kalau sudah, kita coba klik aplikasinya. Nah, misalnya di sini masukin total SKS aja dosen dalam sebulan ya. Misalnya saya masukin aja, dia ngajar 18 SKS ya. Lalu dia misalnya dalam sebulan itu dia ada mengajar sebanyak 20 hari. Ternyata gajinya bulan ini adalah 2.350.000. Itu kalau dia adalah dosen tidak tetap. Gajinya 2.350.000. Nah, sekarang kita coba nih. Tadi kan kita sudah bikin yang dosen tidak tetap ya. Sekarang kita coba dosen tetap ya. Kita coba lihat di sini di Excel kita. Dosen tidak tetap itu yang seperti apa ya. Nah, tadi kan kita sudah bikin yang dosen tidak tetap ya. Kita sudah bikin dosen tidak tetap. Nah, sekarang kita coba akan bikin perhitungan untuk yang dosen tetap. Cuman kalau kita lihat di sini dosen tetap itu apa ya? Dosen tetap itu mewarisi dari dosen tidak tetap 2 atribut. Yaitu apa? Yaitu upah SKS sama upah transport ya. Sedangkan kalau dikasih pokoknya, dia baru dapat adalah dikasih pokok. Nah, sekarang kita coba nih. Kita ekstensikan sekarang. Oke sebentar ya. Kita balik lagi. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, sekarang kita sudah bikin dosen. Perhitungan kaji. Nah, sekarang kita coba bikin yang dosen tidak tetap ya. Kita coba sekarang gunakan itu baru ya dihitung kaji. New Java kelas baru. Nah, misalnya di sini kita pakainya adalah dosen tetap. Dosen tetap Java. Nah, ceritanya di sini dosen tetap Java itu mau kita wariskan, mau kita hubungkan dengan dosen Java. Jadi dosen tetap Java itu adalah anak keturunan dari dosen. Nah, kalau di teori tadi saya bilang kita gunakan keyword, namanya adalah keyword ekstens. Kita gunakan ekstens. ekstens dari dosen.java. Nah, ini berarti dia sudah mewarisi apapun dari si dosen. Jadi dia mewarisi atributnya, mewarisi metode-nya, dan lain-lain. Nah, sekarang misalnya di sini ya, kalau yang di dosen Java, dia kan sudah mewarisi upaya SKS transport sama total ubah. Nah, sekarang coba kita di dosen tetap ini, dia tambah satu atribut lagi ya, misalnya tadi kan dia dapat gaji ya. Nah, kita tambah di sini, dia dapat gaji. Nah, ini ada, dia sudah mewarisi atribut jika ini dari dosen, upaya SKS transport sama total ubah. Nah, sekarang dia dapatnya adalah tambah satu atribut lagi, yaitu dia dapat gaji. Nah, sekarang tinggal ke konstruktornya ya. Ini konstruktornya ini kita tambahkan, publik dosen tetap, integer A, integer B, integer C, integer D. Nah, dia masuk ke sini super, artinya super itu mengambil dari dosen Java. di mana dosen Java itu, super itu kan dia memanggil konstruktornya si dosen Java. Di mana dia memanggilnya dia dapat atribut upaya SKS transport sama total ubah. Nah, hanya saja di dosen tetap Java itu, kita tambahkan satu lagi, yaitu adanya gaji. Jadi, dia mewarisi tiga ini dari dosen, upaya SKS transport sama total ubah. Cuma di sini kita tambahkan dengan disk gaji, jadi dia dapat gaji. Nah, setelah itu baru kita buat lagi di sini adalah methodnya. Kita buat ke methodnya. Nah, misalnya di methodnya ini, tadi kan di dosen Java ini ada ini ya. Ctrl C dulu. Nah, misalnya di sini kita buat hitung gaji, sama ya. Nah, cuma kan di sini total ubah, ubah SKS transport kali E ya. Nah, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan dia dengan gaji ya. Kita tambahkan dia dengan gaji. Nah, misalnya seperti ini ya. Return total ubah ya. Oke. Kita save dulu semuanya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan polimorfisme itu seperti ini ya. Hitung gaji ini ada dua hal ya. Di sini di dosen Java ada ya. Di dosen Java ada hitung gaji. Hanya saja dia hanya upaya SKS plus transport ya. Tapi di sini ya, dosen tetap itu dia hanya upaya SKS transport tapi ditambah dengan gaji. Nah, ini yang disebut dengan polimorfisme yang tadi saya jelaskan di teori. Ada sebuah method namanya sama ya. Tapi di antara orang tua sama anak itu terjadi perbedaan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita save tadi ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke perhitungan gaji. Nah, misalnya di sini saya udah bikin skater ketiga udah ya. Oke, misalnya di sini saya bikin. Nah, misalnya saya bikin lagi di sini. Nah, dia disuruh milih nih. Menu kategori dosen. Ya, dosen tidak tetap, dosen tetap atau dekan ya. Nanti dekan masih kita buat dulu ya. Pin ini kita hapus dulu deh dekan ya. Oke, nah di sini pilih kategori dosen. Dia dimasukkan ke dalam integer pilihan. Nah, sekarang kalau misalnya dia itu adalah dosen tidak tetap ya. Nah, kita gunakan ini ada di if. Kita gunakan if ya. If, fill. Misalnya sama dengan sama dengan satu ya. Dia kan dosen tidak tetap nih. Nah, kita masukin di sini. Nah, sekarang kalau misalnya dia adalah dosen tidak tetap ya. Eh, dosen tetap. Nah, ini kan dosen tidak tetap nih. Nah, sekarang kita bikin dulu objek dosen tidak tetap ya. Nah, kita gunakan objek kelas dosen tetap java ini ya. Kita gunakan dulu. Kita klik dosen tetap. Ya, misalnya nama objeknya kita bedakan. Kita pakai dosen B ya. Sama dengan ya. Kita pakai new dosen. New dosen seperti ini. Nah, kalau di new dosen ini kita coba lihat nih. Yang di dosen tetap ada D. Yang di dosen tetap itu berapa dia? Dosen tetap ya. Dosen tetap itu ada empat ya. Satunya untuk SKS. Satunya untuk transport. Satunya untuk total gaji. Nah, D nya itu untuk gaji. Gaji dia sebagai gaji dosen ya. Nah, di sini kita tambahkan ya. Misalnya kalau dia dosen tetap dia masih terimanya 75 ribu juga. Ininya juga dia 50 ribu. Kita nolkan aja total yang mau dihitung ya. Kita kecilkan dulu. Nah, cuma di sini yang si dosen tetap tadi dia memperoleh gaji. Gaji sebagai dosen. Kalau dosen tidak tetap kan dia nggak memperoleh gaji. Dia hanya dapat honor SKS sama transport. Tapi kalau dia itu sebagai dosen tetap, kalau dia itu sebagai dosen tetap, dia tidak hanya menerima honor SKS sama transport. Tapi dia juga menerima gaji. Nah, misalnya gajinya itu 1.400.000. Nah, itu dosen tetap ya. 1.400.000. Nah, misalnya udah seperti itu. Sekarang kita gunakan kalau misalnya pilihannya sama dengan 2. Kita coba ya. Else if. Kita gunakan else if lagi di sini. Ini kita buat jadi dosen B. Lalu di sini juga dosen B juga. Oke, misalnya seperti ini. Kita file save A lagi. Save A. Oke, kita coba run ya main program kita. Kita coba run dulu. Oh, ternyata ada yang. Tosen tetap. Ini kan ada empat ya, sebentar ya. Ia di dosen tetap ada error. Dosen tetap. S10 version Oke sebentar ya, saya spasi dulu Oke ya Oh ya ini lupa saya ya, ini bukan new dosen, seharusnya ini new dosen tetap Ini saya lupa di sini ya Oke New dosen tetap Ya ini maaf nih, saya kelirunya di sini ya Ini seharusnya new dosen tetap Kan ini dosen A itu dicetak dari dosen Sedangkan dosen B itu dicetak dari dosen tetap ya Jadi saya keliru di sini saya hanya new dosen saja Seharusnya yang benar adalah new dosen tetap ya Makanya tadi dia error di sini ya Oke Sekarang kita coba lagi, semoga berhasil Oke ya, dia sudah berhasil di sini Sekarang kita coba bedakan adik ya Kalau misalnya dia itu adalah dosen tidak tetap ya 18 lagi Nah misalnya dia dalam sebulan itu ngajarnya 30 hari ya Pilih kategori dosennya misalnya dosen tidak tetap ya Nah ternyata gajinya adalah 2.850.000 Nah sekarang kita coba nih Kita coba sekarang menghitung dosen yang tetap ya Nah ini kalau kita dosen tetap berapa gajinya Padahal kan di sini sama-sama ya Sama-sama metode yang digunakan itu hitung gaji Satunya hitung gaji seperti ini Satunya lagi hitung gaji seperti ini Nah kita coba lihat apakah berbeda hasilnya ya 18.850.000 ya Oke kita coba sekarang Oke misalnya total SKS ajar dosen dalam sebulan Kita samakan dengan yang tadi ya Tadi kan 18 SKS ya 18 SKS Nah total hari ajar dosen dalam sebulan Kita samakan juga 30 Cuma di sini Taya dosen tidak tetap Kita rupa jadi dosen tetap Kita lihat Kalau tadi dosen tidak tetap tadi Gajinya yang dia terima adalah sebanyak 2.850.000 ya Misalnya bagaimana kalau dia jadi dosen tetap Karena kan dia memperoleh gaji ya Oke kita coba nih Tidak Oke sebentar ini 18 lagi Ini 20 ya Nah sekarang kita pilih kalau dia adalah dosen tetap Oke kalau tadi dosen tetap ya Terima kasih Oh iya ini saya lupa ya Ini bilnya sama dengan 2 Oke maaf Maaf saya ulangi lagi nih banyak errornya ya Oke sekarang kita coba ya Sekarang kita pilih kalau dia adalah dosen tetap ya Ini tadi saya salah di sini ternyata pilihannya harusnya sama dengan 2 ya Nah ini kan tadi 1 Sekarang kita coba 2 Sebenarnya dia pilih kategori dosenya adalah 2 ya Kita enter Nah ternyata gajinya meningkat Tadinya dia dapatnya adalah 2.850.000 Ternyata sekarang dia dapat gajinya adalah 3.750.000 Nah dari mana dia dapat seperti itu ya Karena di sini di dosen tetap Java Di dosen tetap Java tadi Total upahnya Upah SKS kali D Ditambah transport kali E tambah gaji ya Nah padahal di sini kalau dosen Java Hitungnya hanya upah SKS kali transport Tapi kalau di sini di dosen tetap Java Upah SKS tambah transport E kali gaji ya Nah sekarang itu tadi adalah polimorfisme Gimana si dosen tetap ini Artinya dia mewarisi semuanya dari si dosen Jadi si dosen tadi Ada upah SKS transport Nah asalkan di dosen tetap ini Memang nggak ada upah SKS atau SKS Upah SKS transport itu nggak saya deklarasikan di sini Tapi karena ada kata ekstens seperti ini Maka aliasnya dosen tetap tadi Mewarisi semua atribut dari dosen Sekaligus metodnya Nah coba sekarang kita lihat Ada itu ya Di metod hitung gaji ini Di metod hitung gaji ini Kira-kira mirip nggak sama dosen Java Ada miripnya nggak? Ada ya Miripnya di sini Ini total upah Kalau di dosen tidak tetap Ini total upah biasa tanpa gaji Tapi kalau yang di sini di dosen tetap Dia ada tambahan gaji Nah sekarang kita coba Ini tadi yang di dosen tetap Kita ganti dengan kata super Kita hapus ya Kita ganti dengan kata super Super dot misalnya hitung gaji Super dot hitung gaji Kira-kira sama nggak ya? Seperti ini ya Oke kita coba ulangi lagi program kita ya Kita save all dulu semuanya Save all Baik kita coba perhitungan gaji kita Kira-kira masih sama atau nggak ya Run file Oh iya Sebentar ini saya salah ya Seharusnya ini yang di super ini Yang dihitung gaji ini B sama I juga Nah seperti ini ya Oke Kita ulangi lagi perhitungan gajinya ya Kita run file Oke Nah misalnya Kita coba ya Di perhitungan gaji ini Gaji dalam sama 18 ya Lalu kita masukkan jumlah harinya dalam sebulan itu 20 ya Nah misalnya dia dosen tetap Nah hasilnya sama tadi 3.750.000 ya Nah cuman disini Kenapa ya Kenapa ya Kenapa saya ubah super hitung gaji tadi ya Kok hasilnya sama ya Hasilnya sama kenapa Karena si super hitung Super dot hitung gaji tadi Sebenarnya dia memanggil ini tadi Dia memanggil metode hitung gaji yang ada di dosen Java ya Di dosen Java kan dia upah SKS tambah transport kali E ya Nah di dosen tetap Dia baru tambah Dapat tambahan gaji Nah ini adalah prinsip dari Polimorfisme atau over reading Over reading itu di mana anak Si anak tadi Melakukan pembedaan dengan ayahnya Kalau di ayahnya tadi disini ya Si Perun tadi Ayahnya tadi Dia gajinya hanya upah SKS tambah transport kali E Tapi di anaknya di dosen tetap Dia dipanggil memang ya Dipanggil Upah SKS sama transport dipanggil Hanya saja Dia ditambah dengan gaji Nah makanya disini dia nambah 3.750.000 Tapi kalau misalnya dia dosen tetap ya Misalnya saya gunakan dosen tetap Nah ini misalnya saya gunakan 18 lagi Lalu total harinya dia 20 ya Nah pilih kategori dosennya misalnya dia dosen tidak tetap Ya dia tidak dapat gaji Dia hanya dapat 2.350.000 Ya Nah seperti itu itu adalah over reading Nah misalnya sekarang kita mau bikin juju ya Si dosen tetap ini kan anaknya si dosen java ya Nah padahal dosen tadi kan ada dekan ya Oke kita coba Sopset dulu ya Kita masuk ke dekan disini Kita gunakan ini sebentar Nah kita dapat kan dekanat itu Dapat UPSK SPAT transport gaji pokok sama dapat tunjangan ya Oke nah sekarang kita coba si tunjangan ini si dekanat ini merupakan kita turunkan dari si dosen tetap ya Berarti dia mewarisi apa Mewarisi UPSK SPAT transport sama mewarisi kasih pokok Nah hanya sekarang dia dapat atribut tambahan yaitu tunjangan ya Oke kita coba sekarang disini ya Kita search dulu lagi Oke nah sekarang kita bikin baru lagi kita kasih nama dia dengan dekan Oke finish Oke di dekan ini kita gunakan ekstens Nah sekarang dia mewarisi dia ibaratnya anak dari si dosen tetap ya Cucunya dosen tapi dia anaknya dosen tetap ya Nah tadi dia kita hubungan aja dia dekan itu dengan dosen tetap ya Nah kita dosen tetap Oke seperti ini ya Nah hanya saja dia mewarisi atribut tambahan yaitu atribut tunjangan Karena dia dekan ya biasanya dekan itu dapat tunjangan Nah misalnya disini kita buat lagi ya Dekan tadi kita tambahkan konstruktor baru Oke misalnya konstruktornya dia jadi dekan Dekan ya Ya hanya saja karena dia dapat tunjangan ya Maka disini kita tambahkan Dekan ya Ya Super ABC Nah dia manggilnya Manggil apa tadi ini Dia manggil konstruktor dari si dosen tetap Dosen tetap kan ada Dekan ya Dekan ya Nah disini dia dapat sama si Dekan tadi Nah dia disini cuma dia dapatnya kita tambahkan dengan tunjangan Nah sama dengan Oke ya Sekarang kalau sudah seperti ini Kita bikin lagi yang di Method yang tadi tadi Di dosen tadi ya Oke ya kita ke dosen tetap Kita bikin method lagi ya Cuma disini Maaf Kita ke dosen Oh dosen tetap tadi ya Oke ini tadi saya salah ya Oke disini kita Kita copy ya Dari hitung gaji ini Kita ketekan Nah Kita buat method baru Nama methodnya adalah Hitung gaji Hanya saja disini Si super hitung gaji tadi Dia dapatnya adalah Selain dapat gaji dia dapat tunjangan Nah dia kan Nah dia kan panggilannya super ya Super hitung gaji Dia panggilnya dari dosen ya Gimana dosen tadi hitung gaji total upah ya Sama return total upah ya Dari dosen tetap ya Dari dosen tetap ya Dosen tetap kan tadi dia dapat gaji ya Nah si dekan tadi Akhirnya dia selain dapat gaji Dia juga dapat Punjangan Dekan tetap lupa seperti ini Oke nah kalau sudah seperti itu Kita lanjut lagi ya Kita udah bikin dekan Nah sekarang misalnya kita bikin di perhitungan gajinya Kita buat tambahan dekan ya Kita buat objek namanya dekan Misalnya kita nama objeknya dosen c Sama dengan new New dekan Nah misalnya kita copy aja ini ya Nah disini Nah cuma disini dia dapat tambahan Tunjangan ya Maka tunjangannya itu misalnya dia dapatnya 1.400.000 juga Oke ya misalnya seperti ini